Al-Fatihah 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 Kaum muslimin pada waktu itu tidak akan kalah di dalam perang Uhud. Ini adalah persangkaan perkataan mereka orang-orang munafik. Faakzabahumullahu azza wa jalla fi hadha dhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah persangkaan mereka itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menjelaskan bahwasannya tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi ini. Melainkan telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua telah tertulis di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menolak kalau Allah telah berkandak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan persangkaan yang buruk dari orang-orang munafik pada waktu itu. Pada peristiwa perang Uhud yang mana memang pada waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena disebabkan sebagian daripada sahabat Nabi itu tidak mengikuti perintah Nabi SAW untuk tetap berada di perang Uhud. Namun tentunya itu semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang munafik. Mereka bersuuzun. Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka tersebut. Dan mengatakan bahwasannya semua itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah tertulis di dalam kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah berkandak untuk melakukan hal tersebut. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jika berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu. Om muslimin rahimani warahimu kemulah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang larangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ya al-hakim yang maha bijaksana yang menentukan semua kejadian yang ada di muka bumi ini dengan kadarnya. Dengan penuh kebijakan. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah lakukan, tentu semua telah dipertimbangkan atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tentunya memiliki hikmah yang harus diyakini oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Kemudian pada kesempatan ini kembali kita akan membacakan faedah daripada ayat yang barusan kita bacakan tadi. Yang pertama Barang siapa yang berburuk sangka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kebatilan. Maka pada waktu itu dia telah berburuk sangka kepada Allah dan itu adalah persangkaan yang batil, persangkaan jahiliya. Memang ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan suatu kaum dan mengalahkan kaum muslimin. Namun ingat Islam kelak akan menang, akan jaya. Namun sesekali takdir Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya kaum kafirin itu menang, kaum musyrikin itu menang. Bukan berarti mereka itu akan menang selamanya, sehingga cahaya Islam akan redup dan tiada musnah, tidak. Allah akan bangkitkan agama Islam ini, akan jayakan agama Islam ini. Orang-orang yang bersangka bahwasannya Allah akan menolong kebatilan, memenangkan kebatilan, dan memusnahkan Islam dan kebenaran. Maka ini adalah persangkaan jahiliya. Kemudian yang berikutnya, Isbatul hikmati fima yajrihillahu min zuhuril batil ahyanan. Bahwasannya ada penetapan hikmah dari apa yang Allah lakukan di muka bumi ini. Seperti misalnya adanya kebatilan suatu ketika, suatu saat. Kita melihat, disana ada kebatilan, disana ada penciptaan iblis, dan seterusnya. Namun itu semua ada hikmah dibaliknya. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan kemiskinan, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak disukai manusia. Namun ingat, dibalik itu ada hikmah yang Allah tetapkan di dalamnya. Yang bisa jadi manusia itu tidak mengetahui hikmah tersebut. Yang wajib bagi manusia adalah berbaik sangka, husnudhan, kepada Allah s.w.t. Tidak boleh bersu'udhan, berburuk sangka kepada Allah s.w.t. Kemudian yang berikutnya, Dan bahasanya mereka akan nampak keyakinan mereka itu Tadkala di dalam keadaan-keadaan yang sempit. Kemunafikan mereka akan tampak ketika dalam keadaan-keadaan yang susah. Kemudian yang berikutnya, Ifbatul qadai wal qadar Penetapan akan adanya takdir Allah s.w.t. Semua yang terjadi di muka bumi ini, Yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, Dan seterusnya, Itu telah tetap di sisi Allah s.w.t. Telah dituliskan oleh Allah s.w.t. Telah diketahui oleh Allah s.w.t. Maka kita tinggal menjalankan hidup ini. Dan kita berhusnudhan. Berbaik sangka Atas ketetapan Allah s.w.t. Apa yang kita lihat, Apa yang kita rasakan pada hari ini. Pasti ada hikmah dibalik itu. Cepat atau lambat, Kita ketahui ataupun tidak, Tentu Allah s.w.t. Yang maha bijaksana Telah menetapkan hal tersebut, Dan itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Kemudian yang berikutnya, Wajibnya mencucikan Allah s.w.t. Dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah s.w.t. Seperti misalnya Allah s.w.t. Tidak akan menolong Rasulnya, Tidak akan menolong kaum muslimin, Tidak akan menolong orang-orang yang berbuat baik. Ini merupakan persangkaan-persangkaan Yang harusnya disucikan Allah darinya. Allah s.w.t. Pasti akan menolong Rasulnya, Pasti akan menolong orang-orang Islam, Pasti akan menolong orang-orang yang berbuat baik. Persangkaan-persangkaan penafian Atas pertolongan Allah kepada orang-orang Yang barusan kita sebutkan, Itu merupakan persangkaan yang tidak baik Kepada Allah s.w.t. Yang seharusnya Allah disucikan dari hara-hara tersebut. Kemudian yang berikutnya, Wujubu husnid zhani billahi ta'ala Wajib hukumnya berbaik sangka Kepada Allah s.w.t. Walaupun berat, Musibah yang didapatkan, Sakit yang diterima, Berat kita merasakannya, Tapi wajib bagi kita berbaik sangka Atas kehendak Allah s.w.t. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini Setelah juda berikutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Qaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema Larangan dari berburuk sangka kepada Allah s.w.t. Kembali kita akan membacakan firman Allah s.w.t. Di dalam surah al-fat ayat ke-6 Allah s.w.t. berfirman Mereka orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Maka bagi mereka azab Dan Allah marah kepada mereka Dan Allah laknat mereka Dan mereka akan disediakan untuknya mereka Yaitu jahannam Dan jahannam itu merupakan Tempat seburuk-buruk tempat kembali Qaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Allah s.w.t. berfirman terhadap orang-orang yang Berburuk sangka kepada Allah di dalam setiap hukumnya Yadzunnuna annahu la yansur rasulahu Mereka berpuruk sangka Berperasangka bahwasannya Allah tidak akan menolong rasulnya Wa ashabahu wa atba'ahu Tidak akan menolong para sahabat nabi Tidak akan menolong orang-orang yang mengikut para sahabat Ala a'da'ihim Untuk mengalahkan musuh-musuh mereka Maka mereka diliputi azab Allah s.w.t Dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t Demikian pula Dan mereka orang-orang yang berburuk sangka itu Disediakan bagi mereka neraka Dan itu merupakan tempat terburuk Bagi orang-orang yang kembali kepadanya Kau muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Keyakinan yang harus kita bangun di dalam diri kita Bahwasannya Allah s.w.t Menciptakan, mengatur Semua yang ada di muka bumi ini Dengan penuh kebijaksanaan Dengan penuh keadilan Dengan penuh hikmah Tidak ada kezoliman di dalamnya Allah maha mengetahui segala sesuatu Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya Oleh karenanya tidak pantas Bagi seseorang itu Berburuk sangka terhadap Allah s.w.t Apa yang kita rasakan Apa yang kita terima Itu sudah sesuai Dan memang pantas untuk kita rasakan Dan kita terima Oleh karenanya kita senantiasa Memperbaiki diri Senantiasa interpeksi diri Dan senantiasa berbaik sangka Kepada Allah s.w.t Dilarang kita Berburuk sangka kepada Allah s.w.t Di antara bentuk buruk sangka Yaitu Ketika seseorang meyakini Allah tidak akan menolong Rasulnya Tidak akan menolong Kaum muslimin Dan orang-orang yang berusaha Mengikuti jalan Islam ini Ini merupakan salah satu bentuk Berburuk sangka kepada Allah s.w.t Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Fa'idah daripada Ayat yang barusan kita bacakan Yang pertama At-tahziru min su'id zhani billahi Wawujubi husni zhani bihi Peringatan Ya Dari larangan Berburuk sangka kepada Allah s.w.t Dan wajibnya kita Berbaik sangka Kepada Allah s.w.t Memang ini merupakan Amalan hati Amalan yang tidak terlihat Namun Ini memberikan Konsekuensi yang Cukup besar Orang yang Meyakini Bahasanya Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Dan dia berbaik Sangka kepada Allah Maka hidupnya akan tenang Walaupun hanya Sebuah keyakinan Di dalam hati Sebaliknya Orang-orang yang Berburuk sangka Tidak menerima Takdir Allah s.w.t Bahkan justru Mencela Allah s.w.t Maka dia tidak akan Mendapatkan Ketenangan hidup Lepas darinya Hidup Yang begitu Luas ini Dia merasakan Hidup ini sangat sempit Dia merasakan Dirinya paling bersalah Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya Orang-orang yang Berburuk sangka Kepada Allah Dengan mengatakan Allah tidak akan Menolong Rasulnya Demikian pula Allah tidak akan Menolong Islam Maka pada waktu itu Dia telah berburuk Sangka kepada Allah s.w.t Dengan Persangkaan yang Buruk dan jelek Ya Kemudian berikutnya Wasfullahi Bi'annahu yakdob Ala a'da'ihi Wayal'anuhum Disipati Allah Bahasannya Allah s.w.t Itu Marah Kepada Musuh-musuhnya Dan Allah s.w.t Melaknat mereka semua Ya Layaknya Allah s.w.t Bisa mencintai Meridui Orang-orang Islam Orang-orang yang Mengikuti sunnah Demikian pula Allah bisa marah Dan bisa Melaknat Para musuh-musuh Allah Para musuh-musuh Islam Yang membenci Islam Yang tidak Mengamalkan Islam Dan Allah akan Jauhkan mereka itu Dari rahmat Allah s.w.t Hidupnya akan Berantakan Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya Bayan Bayanu Akibatil Kuffari Wal Munafikin Keterangan Bawasannya Akan ada Balasan bagi Orang-orang Kuffar Dan orang-orang Munafik Bawasannya mereka Akan mendapatkan Azab dari Allah s.w.t Dijauhkan dari Rahmat Allah s.w.t Dan akan Mendapatkan Laknat Allah s.w.t Demikian Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga bermanfaat Bagi diri kita Semuanya Wa akhiru da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax